Salam hormat saya, salam takdim saya kepada seluruh saudaraku, dimanapun saudaraku berada. Teriring doa saya untuk saudaraku semuanya, semoga semua dihajati, kubul hajat, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin, amin, ya Rabbul Alamin. Saudaraku semuanya, mari kita tetap ikhlas menerima ketetapan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku, adalah dat yang menciptakan kita semuanya. Jadi, innalia'buntun, tugas kita di dunia ini hanya menyembah beribadah kepada Allah saudaraku. Dengan ikhlas lillahi ta'ala. Ingat saudaraku ya. Ihtiar kita, baik itu dokhir maupun batin, secara keilmuan, yakini saja bahwa Allah pasti memberi saudaraku. Ingat, suatu doa, suatu keilmuan, suatu hisip, japa mantra dan apapun jenis ragamnya saudaraku, itu adalah ibarat tangga saudaraku, ibarat tangga. Kenapa begitu? Doa, keilmuan, riaduh, amalan, apapun saudaraku. Itu ibarat tangga. Kenapa tangga? Sebagai alat untuk menuju puncak, saudaraku. Tangga itu sebagai alat menuju, menuju puncak, menuju Allah subhanahu wa ta'ala, menuju gerido'an Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku. Jadi, jangan jadikan suatu keilmuan, amalan, doa, apapun itu, riaduh, amalan. Bukan dari bawah, ujuk-ujuk, langsung ke atas, tidak. Semua itu sebagai alat kita untuk sampai kepada gerido'an Allah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku, apapun akan kita gapai, kita capai dengan mudah. Ingat, saudaraku, jadikan tangga. Tangga itu alat agar kita sampai ke atas, ke puncak. Paham, saudaraku, ya? Tidak kelanjutan dari bawah ke atas. Tidak ada, saudaraku. Hakikat ma'rifat dari suatu riaduh, doa, apapun jenisnya. Yang utama, saudaraku, adalah dekatnya kita, dekatnya ruhani kita kepada dar'allah subhanahu wa ta'ala. Rubbul isya. Itu, saudaraku. Hasiyat fadilah itu bonus dari Allah. Paham, saudaraku, ya? Akhirnya apa? Sekali kita riaduh, sekali kita mengamalkan suatu hasanah keilmuan, maka berpahalalah riaduh kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu akan melahirkan rido' Allah. Kalau Allah rido, saudaraku, selesai semua. Apa hasrat kehendak, keinginan kita-kita, hasiat, karumah dari doa, keilmuan, aman, dan apapun, akan menyatu ke dalam batang tubuh diri, saudaraku, semuanya. Kali ini, saudaraku, saya akan membahas tentang solawat laduni. Solawat laduni ini, saudaraku, ya? Solawat nabi, solawat rahasia untuk menggapai ilmu yang namanya, ilmu laduni, saudaraku. Ilmu laduni ini adalah ilmu yang datang langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam hati kita dengan jalur ilhamul malaikatil muqorra bin, saudaraku. Ilmu ini wajib kita miliki, saudaraku. Doa ini, solawat ini wajib kita amalkan, saudaraku. Kenapa? Kita akan selalu mendapat ilham-ilham positif kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pahamlah, saudaraku, apa sih ilmu laduni itu? Tidak usah saya urai terlalu rinci. Ilmu laduni, intinya itu tadi. Ilmu yang datangnya langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam hati kita dengan jalur ilhamul malaikatil muqorra bin, saudaraku. Siapapun kalau menguasai keilmuan ini luar biasa, saudaraku. Kita akan tahu sebelum apapun terjadi melalui ilham, saudaraku. Jawabannya akan ada melalui ilham dari Allah ke hati kita masing-masing, saudaraku. Seruat apapun permasalahan, pertanyaan-pertanyaan, itu akan ada ilham langsung ke hati sanubari, saudaraku, semuanya. Itu. Ilmu laduni sangat luar biasa, saudaraku. Tata cara pengamalannya hanya cukup dibaca setiap malam. Dalam keadaanku yang utuh, ya. Entah itu selesai sholat maghrib, isya atau hajat, terserah saudaraku. Saudaraku cukup membaca tiga ratus tiga puluh tiga kali. Sholawat ini, saudaraku. Kurang tiga hari, ya. Fadilah yang lain, saudaraku, ya. Kurang tiga hari, kita akan wafat sesuai takdir janji Allah, saudaraku, ya. Inna lilla wa inna ilahi roji'un. Maka ilham itu sudah akan ada di hati kita. Kurang tiga hari, kita akan mati sesuai ajal takdir kita masing-masing. Maka kita sudah diberi ilham oleh Allah, saudaraku. Ketika akan ada bahaya sesuatu, kita akan diberi ilham oleh Allah, saudaraku. Ilmu laduni ini, saya sangat takut untuk membuka semuanya, saudaraku. Silahkan, saudaraku, amalkan saja. Toh yang kita baca ini sholawat nabi, saudaraku. Sholawat ilmu laduni, saudaraku. Sangat rahasia ini, saudaraku. Saya babar untuk saudaraku semuanya. Mudah-mudahan, berguna, bermanfaat, saudaraku. Kalau untuk kerejekian, keduniaan, kehartaan, harta, saudaraku, ya. Bisnis, usaha. Anda mengamalkan sholawat laduni ini, 333 kali, saudaraku, ya. Maka, silahkan Anda buktikan, saudaraku. Betapa ma'unah karumahnya sholawat laduni ini akan mengangkat derajat ekonomi, kesejahteraan, bisnis, usaha Anda sekeluarga, saudaraku. Biismillah biridullah. Apalagi, saudaraku, sebentar lagi ini kita akan memasuki bulan suci, Ramadan. Ramadan sangat luar biasa kalau diamalkan di bulan suci, Ramadan ini, saudaraku. Tiap malam, 333 kali selama 30 malam. Setelah itu, kita merawatnya, ya. Ibarat pisau atau apa senjata kita itu. Merawatnya hanya membaca 11 kali tiap-tiap selesai. Ba'dah sholat maghrib dan ba'dah sholat subuh, saudaraku. Sangat luar biasa, saudaraku. Sholawat ilmu laduni ini. Kalau saudaraku amalkan, apalagi saudaraku mempunyai anak yang sekolah, masih sekolah, duduk di bangku kuliah, SMU, atau masih di SMP Mongko. Suruh diamalkan, saudaraku. Sangat luar biasa sekali, multi guna, multi fungsi, saudaraku akan merasakan kehebatan, kedahsyatan, sholawat ilmu laduni ini, saudaraku. Bacaannya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ana muhammadin, bahri ulumillahi wal anbiya, ya khuzuk minhu hurfatan. Dan, itu saudaraku. Kalau saudaraku mengamalkan 30 malam, cuma membaca 333 kali, saudaraku. Selepas itu, hanya ba'dah maghrib dan ba'dah sholat subuh 11 kali, saudaraku. Maka, saudaraku, batin saudaraku, akan usul nyambung terus dengan ilhamul malaikatil mukorobin, saudaraku. Terima kasih, saudaraku. Mudah-mudahan, sedikit urayan pemaparan tentang sholawat ilmu laduni ini, ada guna manfaat untuk saudaraku semuanya. Mohon maaf, sekali lagi, apabila ada tutur kata salah hilap dari saya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.